Hai jujur wuuh boleh lalu di depan mataku ya Uh the final itu pertama tadi ya ya bukan si slow motion terbang lecet channel ya dan kali ini aku akan membahas tentang yang seater yang aku temukan pada game Volga sini aja di sini citernya itu jika aku simpulkan sedikit ya bahwa dia tuh punya kecepatan yang super kilat gitu ya Waduh udah juga lompatannya Wih deh udah kayak main PUBG Mobile aja sayangnya nggak ada senjatanya nih coya jadi disini aku baru rekam di match kedua radimax pertama belum kerekam jadi ya baru ketahuan sih di match ini ya bahwa kalau diadu citer jadi untuk match ini ya timtel tekniknya enggak terlalu kelihatan karena kayaknya enggak terlalu berfungsi juga cipnya disini atau citernya di sini jadi disini kalau nggak salah dia masuk tim mana aku kurang tahu di match kedua ini cuma nanti pas di match ketiga dan keempat baru kalian dapat lihat ya dia bakalan terbang jauh gitu ya ini masih biasa-biasa aja btw disini aku rekan balik rekaman jadi disini tak rekam lagi ya ya seperti itulah coy tapi disini kalau masalah namanya tuh volgais berapa ya 7368 apa berapa 7638 aku lupa ya Jadi seperti itulah saya aku juga belum tahu nih karena disini aku belum melihatnya sambil ngeliat-liat sebenarnya aku nih dikeliling sekeliling ini yang mana nih citer mana nih citernya ya nah susah banget lihatnya dan dia pun juga beruntung ya bisa sampai ke ronde akhir dan kalau misalkan sampai final udah pasti dia menang coy waduh susah banget lah kalau lawan citre pada baru rilis nih game masih aja ada juga yang udah ngecit ya aduh mau tahu aku dulu aduh ha oke ronde kedua ada berakhir jadi sini sekarang kamu lihat ya yaitu masuk ke tim apa ya sebenarnya jadi aduh nih bahwa kelihatan namanya-namanya lho lupa kayaknya aku kasih gini ya tampilan biar view namenya itu kelihatan ya coy oh itu yaitu yang beri kursor 7838 itu coy hitimi jodoh ya waduh saya pakai topi itulah dia ya skinnya dan disini match ketiga jam klub ini dia curang juga coy dia loncat ya infinity loncatnya waduh gila balaku inget nih dia infinity loncat ya soalnya aku keliling-keliling muter-muter di sini enggak nemu dia coy waduh memang gila sih siternya mana dia tuh ya pokoknya dia pakai topi belakangnya uh level itu pertama tadi ya nanti aku kasih slow motionnya terbang deh coy terbang dia terus turun apa enggak tuh orang ya Tau lah ya udah pokoknya dia aloh dari jatuh orang wujud ya kalau kalian lihat udah dengan jatuh itu loh kalau lihat tuh terbang lagi dia hahaha Aduh dia loncatnya tuh pakai rumus apa itu cewa Aduh pengen tahu juga kitanya udah kayak gitu pasti otowin kita coy ya enggak mungkinlah kita kalah lah ya jadi disini aku sebenarnya masih lihat-lihat cek cek sambil fokus ke permainannya mana nomor-nomornya dan ternyata dia terbang cuy Aduh terbang tak kemana tuh ya ini mau nyari sunhawk mungkin ya Oke disini kualifikasi udah eh kualifikasi udah lolos ya dan disini kita lihat sekali lagi nomornya 7838 nah itu yang deretan atas masukin pakai maaf nah di bawahnya itu sebenarnya kayaknya aku bingung nyarinya jadi itu dia cheaternya coy oke ronde keempat kita masuk ke Fall Boy nah eh Fall Boy fall ball nah disini akan sedikit terlihat lagi cheaternya coy Waduh disini kalian pasti geregetan dah kalau ngeliatnya disini disinilah aku kalah ya di ronde keempat ini karena dia masuk ke tim musuh kita coy Aduh ya jelas lah cek mau gimana lagi cheater ya untuk menang tuh sebenarnya 50-50 kalau mereka ya walaupun dia sendiri tetap aja over power wuuh kalau lihat tuh ya jauh gitu loncatan bolanya cuy kalau ada tuh larinya wuuh sampai mereng-mereng gitu ya waduh itu belum seberapa kelihatan guys disini masih bisa kita menang ya masih bisa ngimbangin lalu Iya goblok hahaha nggak masuk ya 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 itu dia kayak jujur wuuh kalau lihat tuh di depan mataku dia Buang uang cumaicy orang juga enak kayak gua kan institusi guys udah kayak muka muncul communicating ternyata ini yang harus di doa guys suka 쉬ut lagi jual ituikk itu jual itu kukwüyor kenjual itu menunjukkan skill lompatnya itu ya yang disini sekarang skill matoknya gini nyos 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 aduh uh kalau lihat ya uh gila cepetnya skill larinya juga enggak terlalu cepet dia uh kalian lihat tuh enggak bisa diimbangin coy gimana caranya citernya duh keregetan warnanya ya aku aku disini ketawa-ketawa murid so ini goblok timingnya enggak pas dan dua langsung jebol uang kita ya Aduh citer-citer mau gimana lagi coya padahal sebenarnya disini aku bisa ngimbangin ya atau timku bisa ngimbangin disini bisa sampai lima sama atau enam sama itu lupa ya tapi di overtime-nya kita kebobolan coy tuh sayang banget yang mana kalau kita menang bisa kalah citernya jadi wih tuh meneku lihat bola di sini bisa melayang setinggi gitu ya berapa meter wuh ampun bos citer dari mana kamu ya wuh bolanya itu enggak bunuh diri lagi dia geblek eh udah 54 ya beneran lagi satu doang Aduh coba ada citernya doh nih aku bunuh diri dua kali loh kesalahan kayak kayak giniannya udah 65 waktu lagi 15 detik gini ya Aduh di 66 sama kalau salah satu bolanya masuk satu terus gara-gara aku napsuhan ya di sini sebenarnya aku jadi keeper napsuhan Wah ternyata disundur sama si citer coy sampai masuk gawang kita ada ya dan skornya udah enam sama lho di overtime-nya kita kalah ya mau gimana lagi ya coi ya citernya ada kesempatan untuk ngalahkan ya di game ini citernya enggak terlalu overpower cuma ya kalau misalkan pas dia beruntung itu dapet tim yang heo jago juga ya pastinya dia bakalan menang cuy karena satu sisi lagi udah punya keunggulan dari timnya dan susisi punya keunggulan dari citernya sendiri ya Aduh sekarang nih round terakhir walaupun udah mati tetap ku spektek cuy ya dan ya final roundnya itu adalah fall mountain ya Waduh ini udah jelas-jelas ya enggak perlu kalian tahu ya udah pasti jual satu coy kalian lihat aja nih coi kalian lihat aja ya seberapa detik deh kalian itulah berapa detik dia nyampe kesini coy ya ini aku spektek orangnya ini dia tuh kalian lihat itu ya berapa detik dicoy kalian lihat ya berapa detik dia bisa sampai sana aja nyesap banget lah jadi timnya sebenarnya kalau bisa ngobrol terusnya misalnya speak oleh tak suruh speak ol aja temen-temen kita ya woi itu aja ya Coba bisa ya ada saya nggak bisa coba soalnya di ronde kelima pasti dia bakalan menang soalnya itu adalah challenge individu ya pastinya bakalan menang lah cuy so segitu aja ya videoku hari ini tentang citer tersebut ya jadi gimana menurut kalian ya nah disinipun kayaknya belum ada fitur untuk report ya jadi tak bisa report kita jadi mau nggak mau ya dibiarkan dulu lah cuy happy happy aja main game ini karena juga tidak ada sistem rengkat jadi cuman level aja sebenarnya sampai level 40 ya 40 jadi ya gitu aja sih guys ya jadi kalau kalian nemu citer ya diamin dululah dan mungkin nanti kalian bisa komen di Twitternya di pihak level guys biar bisa nanti cepat ditinggal lanjutin para citer-citer itu coy dan bisa nanti kalau ada tombol report itu dan juga mungkin kalau bisa ada aduh mic ini ya ngobrol gitu ya bisa ngobrol sama temen di segitu doang lah videoku hari ini terima kasih banyak yang udah nonton jangan lupa tinggalkan like comment dan share nya temen-temen ya oke thank you banyak see you next video guys bye bye